hai oke Selamat malam guys jumpa lagi di channel Masai LC kali ini ada servisan sebuah HP Vivo Y12 nih dengan keluhan ya habis jatuh retak di pocoknya seperti tadi denanya bisa nyala merah seperti ini dan ada garis-garisnya Oke seperti ini tampilannya Hai ya ini terkendala di LCD-nya nih mau nggak mau harus diganti LCD tampilan seperti ini Hai kalau beruntung ya juga karena soketnya kendor juga bisa kemudian kita akan coba buka dan lihat saja di dalamnya Oke klik terus tutorial dari saya jangan lupa klik subscribe ya guys dan aktifkan tanda lonceng untuk bisa mendapatkan update terbaru video-video saya ya kita mulai saja buka penutup casing belakangnya Oke kita coba congel saja guys dengan kuku Oke ini saya percepat videonya untuk mempersingkat durasi ya oke oke jika sudah terbuka hati-hati ini ada soket fingerprintnya jangan sampai sobek ataupun patah kita lepas semua bautnya ini semuanya udah 849 ini dan kita lanjut buka soket baterai dan juga soket LCD ini kita akan coba pasangkan dengan LCD baru bagaimana tampilannya ini kita coba saja ini oke oke soket LCD sudah kita pasang dan juga soket baterainya kita coba Nyalakan HP-nya Hai kei dan ini sudah tampil Hai nanti hanya LCD-nya saja guys yang perlu dikanti tidak ada yang lain oke Hai nanti lebih lepas dan kita copot LCD-nya ini udah nyala kelihatan normal-normal ya untuk kita tes saja ini hai 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 Terima kasih. 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 Untuk membukanya kita gunakan dulu silet ataupun benda yang tipis untuk membuka lem di bagian tepi-tepinya ya guys. Oke, sekali lagi ini saya percepat videonya untuk mempersingkan durasi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini LCD sudah terlepas. Terima kasih. Ini baru saya perbandingkan saja. Terima kasih. 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 Oke, setelah kita pasang baterai ini kita coba nyalakan. kita tes judul Nyalakan ya guys ini lemnya juga cepat kering oke kita tes Nyalakan ini sudah ada tampilannya vivo Powered by Android sudah muncul ini adalah Mika nya ini Mika pelindungnya dari barunya agak enggak kelihatannya udah nyala tapi Oke terima kasih telah menonton video saya nanti kita setelah ini kita akan kasih karet kita tunggu kering sebentar dan kita akan rakit kembali cover covernya tutup belakangnya sensor-sensor fleksibelnya buat-buatnya Oke terima kasih selamat malam salam sukses selamat menikmati 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 Terima kasih.